Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Anda masih bersama kami di Kompas Semud, Saudara Manajemen Mubababel United resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih lamanya, Bambang Nurdiansyah. Mantan pelatih Mitra Kukara, Jafri Sastra, ditunjuk sebagai pengganti Bambang Nurdiansyah yang pindah ke Rans Cilegon FC. Kabar mengejutkan datang dari klub kontestan Liga 2 Mubababel United, MBU. Manajemen MBU akhirnya resmi mengakhiri kerjasama dengan Bambang Nurdiansyah sebagai pelatih. Untuk menggantikan peran Bambang Nurdiansyah yang hengkang ke klub Rans Cilegon FC, manajemen MBU secara resmi telah menjalin kesepakatan dengan mantan pelatih Mitra Kukar, Jafri Sastra. Manajemen MBU mengakui pemilihan Jafri Sastra sebagai pelatih anyar, karena yang bersangkutan telah kenyang pengalaman di kancah persepak bolaan tanah air. Selain itu, Jafri Sastra juga dianggap mampu memenuhi target skuad MBU untuk promosi ke kompetisi Liga 1 musim depan. Satu pelatih yang senior, yang disensinya APRO juga, berarti itu sudah berpengalaman, sudah beberapa tim besar dia pegang, Liga 1 maupun Liga 2, berarti itu orang Sumatera juga, berarti itu pernah di Palembang. Sampai saat ini, berarti itu beliau sudah koordinasi sama kita, sama tim, soal komposisi pemain, materi-materi yang ada dan yang beliau inginkan sesuai programnya. Berarti itu adalah Jafri Sastra. Manajemen MBU memastikan Jafri Sastra akan tiba di bumi serasan sekate dalam waktu dekat dan langsung memimpin latihan perdana skuad Laskar Ranggona. Nur Muhammad, Kopas TV, Palembang, Sumatera Selatan.